Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di PaddleGapet channel channelnya orang banjar ya guys ya hari ini adalah hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di PaddleGapet channel tapi sebelumnya aku minta telur sama kalian untuk subscribe comment like and share ya guys please-please banget ya karena satu subscribe kalian sangat bantu-bantu perkembangan dan kemajuan channel aku ada channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe bro untuk video ini karena selalu betul dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih jadi guys saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19 lewat 45 menit dan aku baru saja selesai sholat raveh ya dan ini adalah malam yang ke berapa ya aku lupa juga sih malam ke-26 apa ya kita sudah menjalankan berpuasa dan ya bagi kalian yang sudah sejauh ini bisa berpuasa sampai hari ke-25 aku ucapkan selamat selamat kita tinggal menunggu lima hari lagi atau enam hari lagi ya kita kemerayakan hari lebaran punya sabar saja sabar saja dinikmatin saja selagi kalian masih bisa untuk berpuasa dan juga masih bisa untuk terawih oke nah tadi kalian sudah buka puasa kan ya tentunya udah buka ya seluruh warga Indonesia dan khususnya dari Sabang sampai warga sudah buka puasa nah aku ya aku tadi belum belum makan tapi udah berbuka mungkin berbuka tadi aku makan roti saja sama air minum nah penasaran gak menu makan aku di hari ke-25 puasa ini apa terus langsung saja kita review ya guys nah ini ya guys menu makan aku hari ini ini dareng nah ini adalah ya sayur apa nih sayur sayur bening ya tapi isinya itu ada jagung terus juga ada apa kacang panjang ada toge terus juga ada apa timun dan juga ada macam-macam deh gitu kan nah ini terus juga disini ada lauk itu tahu basho dan juga ada basho balado nah inilah makan aku hari ini ya guys aduh berat banget guys takutnya jatuh ya itulah ya guys nah nah ini ya makan aku hari ini nah dan makanan ini masih dipersembahkan oleh ya ibo robot ya atau bapak robot atau keluarga robot ini ya gimana ini adalah kos tempat aku tinggal ya Nah aku beliau ini ya selalu memberi makan khususnya untuk anak-anak kos disini selama bulan ramadhan ya baik tuh sahur maupun berbuka dan inilah ya menu makannya yang dikasih hari ini Nah aku secara perbeda mengucapkan terima kasih banyak dan aku ingin mendoakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat panjang umur dan juga reji kalian lancar dan juga skala urusan kalian bayi di dunia pemana herat lancar gitu lah beres lah gitu pasti enak banget kan ini ya guys aduh nggak sabar deh gue mau makan ya lapar banget soalnya dan mau makan aku selalu banyak ya banyak banget ya karena apa karena apa namanya aku suka makan banyak jadi porsi aku ya guys coba kita lihat deh nih jagungnya guys jagungnya hmm jagungnya enak banget kita coba dulu ya guys jagungnya gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim hmm enak jagung jagung ini udah mereset banget ya air air sayurnya air kuahnya itu ya manis pedes gitu ya manis pedes gitu 1003 hmm gila hmm nanti hai 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 enak-enak itu baru jagungnya belum yang lain coba kita coba dulu ya timunnya gimana kalau kita coba timunnya timunnya guys bismillahirrahmanirrahim enak rasanya rasanya itu ya ada manis, ada pedes, ada juga rasa garam dan juga ada sebum-bumunya mantep saya coba kacangnya gimana rasanya kacangnya kacangnya enak kan rasanya nah ini mungkin aku ya sekalian makan sahur saja ya kenapa? karena warung makan ya di sekitar kost aku ini pada sudah tutup pada udah mudik ya karena kan kita udah mau lebaran ya jadi warung makan itu warteg atau warmindo atau burjo dan lain sebagainya udah pada mudik ya nah jadi kebetulan ini dikasih makan tadi ya terus aku sengajain aja deh ambil nasinya sebanyak mungkin biar apa biar kenyang gitu lah jadi mungkin untuk sahur ini aku gak gak sahur tapi aku minum aja gitu lah maksudnya gak sahur makan gitu makan nasi gitu tapi minum-minum aja dah gitu gitu ya tapi jangan lupa juga kita sebelum makan ini nanti kita membaca niatnya ya nah itulah niatnya ya guys oke oke guys ya jadi sampai disini dulu ya vlog aku hari ini ya pokoknya kalian tetap semangat aja kita menunggu 5 hari lagi ya kurang lebih ya 5 hari ya pokoknya antara tanggal 21 atau tanggal 22 kita merayakan lebaran pokoknya tetap semangat ya sampai hari kemenangan itu tiba ya oke ya dan pastinya kalian tak bosan-bosen jangan bosan intinya kayak gitu ya selalu melihat youtube aku di PandegiP channel dan melihat video-video aku terus setiap harinya akan aku upload ya ya untuk melihat menemukan aku tuh apa sih gitu ya dan aktivitas aku kesehariannya ya selama bulan ramadhan dan juga setelah bulan ramadhan gitu ya nah itu ya nah aku ingin ucapkan juga ya bagi kalian ya ya ingin mudik ya yang ingin mudik tapi masih belum mudik ya misalkan kalian perantauan ya anak mahasiswa yang kuliah di luar kota misalkan gitu di luar pulau ya dan bersiap mudik pastinya kalian harus persiapkan diri kalian misalkan ya kesehatan kalian utama jaga kesehatan kalian terus juga barang-barang bawaan kalian jangan sampai ketinggalan ya pokoknya di cek terus ya terus juga keuangan kalian pastikan kalian tuh membawa uang cash ya jangan semuanya di ating membawa uang cash ya takutnya terjadi sesuatu apa ya nanti ya yang kita tanpa kita sadari nantinya makanya harus ada uang cash ya gitu terus juga bawa obat-obatan kalian aja nanti kan kalian mabuk darat ya misalkan gitu ya kalau kalian itu mabuk darat bawa obat anti-mode gitu ya atau minyak angin dan lain sebagainya lah gitu biar perjalanan kalian itu apa lancar gitu dan juga kalian jangan lupa untuk bawa minum atau snack bagi kalian yang misalkan perjalanan kalian malam gitu atau misalkan perjalanan kalian juga pagi juga kalau kalian ingin berpuasa ya puasa tapi kalau nggak berpuasa ya ada snack itu gitu untuk kalian makan gitu dan yang terakhir jangan lupa beruang dan mengabarkan ke keluarga kalian semoga sejak kalian perjalanannya itu lancar dan sampai mudik ke rumah itu dengan sehat dan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga kalian di kampung gitu aku mengucapkan juga selamat mudik tahun 2023 ya untuk lebaran tahun 2023 oke nah sampai disini dulu ya vlog kali hari ini jangan lupa please subscribe komen like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati